Intro Angin berhembus mener pada daunan Sekarang Bang Darto sebagai representasi dari teman-teman petani kelapa sawit Tentu banyak aspirasi yang juga ingin disampaikan dalam forum ini Waktu 15 menit saya persilakan langsung kepada Bang Darto Terima kasih Bang Darto Terima kasih Bang Darto Dan sepenuhnya saya mengapresiasi kepada Bang Darto Yang telah merilis bubarunya ya Buar biasa Siap dikirim Oke Oke siap Bang Oke Bapak dan Ibu semua Untuk tidak mengurangi waktu saya langsung saja Terkait dengan apa yang telah kami lakukan ya Untuk anggota kami Jadi saya mencoba mengangkat soal inovasi pemberdayaan petani sawit Di level anggota kami Bapak dan Ibu semua Saya kira tadi informasi yang cukup penting ya Apa Dari GAPI Bahwa terkait dengan memanjan sawit sekarang itu Lebih besar tantangannya terkait dengan misalnya Pengalihan kemun Atau misalnya nama desir di tekat itu Sudah tidak sesuai lagi dengan nama usaha pemilik Dan memang itulah realitas dan juga Bindamika di lapangan ya Yang anggota kami juga seperti itu Tetapi Bapak dan Ibu semua Kondisi kita itu kurang lebih Pertama ini kan bercamcam pencar ya Kalau ini merupakan roadmap yang kami punya Bapak dan Ibu Sebelum kami melakukan sesuatu Pertama itu kita lihat dulu kondisinya Bahwa gambaran umum petani sawit Indonesia Dari Sabang sampai Meroe Itu adalah mereka itu berpencar-pencar Dan bagaimana kemudian Kondisi itu harus diorganisasikan Dilembagakan Kemudian kalau sudah dilembagakan Itu akan sangat mudah Menuju sustainability Jadi kalau misalnya kondisi sekarang Faktual di lapangan itu adalah Petani sawit itu berpencar-pencar Atau skaters Dan juga kemudian intervensi yang harus dilakukan Dalam konteks pemberdayaan petani sawit di daerah itu adalah Bagaimana mengorganisasikan para petani itu menjadi Jadi berlembaga, beroperasi, atau berbembes, atau bergapokatan Nah kalau itu sudah Maka itu akan sangat mudah menuju SPO Jadi problem tantangan kita itu adalah di tahun-tahun pertama Kalau tahun pertama sudah bisa kita lewati Saya yakin selanjutnya itu akan lebih mudah Ini adalah roadmap yang kami miliki Jadi kalau misalnya kondisi sekarang seperti apa Mungkin ada yang bisa dilakukan oleh BPD-PTS Bagaimana agar petani yang tadi itu berpencar-pencar Bisa diidentifikasi Bisa diorganisasikan dalam kelembagaan petani Dan bisa diistokan para petani itu Oke saya lanjut Bapak dan Ibu semua Cara atau proses pemberdayaan para petani sawit itu tidaklah mudah Tentu karena tadi itu kondisinya itu adalah berpencar-pencar Satu di sini, satu di sana, dua di sana lagi Makanya mereka semua harus kita identifikasi Bapak dan Ibu semua Kami bekerja di hampir 20 buku paten kota Dan membangun komunikasi yang intens Dengan dinas di laukangan Kami minta datanya Data para petani sawit di kecamatan ini Tidak ada yang mereka pegang Hanya luasan yang ada Luasan per kecamatan Tidak juga luasan per desa Kalau kita tanya nama petaninya itu siapa Akan sangat susah Apa namanya Dinas menjelaskan siapa saja mereka Makanya penting sebenarnya langkah awal Sebelum kita melakukan proses pemberdayaan petani itu Adalah melakukan identifikasi terlebih dahulu Siapa mereka Luasannya berapa Terus kemudian di kawasan hutan apa tidak Ada sertifikatnya itu masih dipanggang apa tidak Kemudian itu sudah dialihkan Terus sudah Dijualkan apa tidak Semuanya itu Harus identifikasi dengan jelas Jadi itu kurang lebih Ini Bapak dan Ibu yang kami lakukan Dengan pendekatan poligon Dengan proses identifikasi Dengan pendekatan Pakai GPS Raking keliling kebun Semua anggota kita Kemudian nanti Mereka juga akan mengisi questionnaire Selain kebunnya mereka itu Diidentifikasi dengan poligon Maka Para petani itu Di apa namanya Di data Anggutannya itu di data Dengan questionnaire yang sudah kami siapkan Dan tentunya sangat matching Dengan SDDB Surat pada daftar Buaya ya Ini di Kabupaten Sekadau Dan kami hampir melakukan Di semua Wilayah kerja Dan yang ada Sekretariat SPS di daerahnya Nah pertanyaannya Bapak dan Ibu adalah Itu untuk apa sebenarnya Apa namanya Bagaimana setelah data ini Ini saya contoh ya Saya coba matikan lagi Saya coba stopkan share screen ini Nanti saya kembali lagi ke sini Seperti apa Ini Saya akan share lagi Kemudian ini contoh Yang Sudah kami Lakukan ya Contohnya itu adalah Ini Bapak dan Ibu Data-data yang tadi sudah kami ketahkan Kami masukkan ke server Server data anggota Contoh itu misalnya begini Kita buka petanya saja Kita klik itu misalnya di desa Bentar Desa Apa ini ya Bentar Desa Desa batas Oke Kita klik desa batas Nanti dia akan keluar Data Data Seperti ini Ini poligon Kebun-kebun petani Kemudian Kalau kita klik Di masing-masing ini Itu nanti akan muncul Desa batas Ini Kemudian kita klik lagi Ini adalah Nama anggota Nama kebun-kebunnya si petani Kalau kita mau buat legalitas Buat si petani ini Khususnya itu STDB Sebenarnya itu sangat mudah Tinggal kita Kemudian Viewkan PDF-nya Nanti akan download Kemudian keluar datanya Dalam bentuk PDF Jadi tinggal kemudian Data ini Kemudian Tinggal dibangun Disusikan sama Si binas perkebunan Untuk Kemudian Binas itu bisa Mengeluarkan STDB-nya Dan itu sangat mudah Yang terpenting itu adalah Kita Punya Apa namanya Punya Apa Punya database Yang Yang lengkap Dan memang Ini harus Untuk kerja keras tentunya Oke Saya kembali lagi Ke slide saya Untuk apa Apa data itu Ya data ini Untuk hal-hal yang Tadi dibicarakan Dari Pihak Kemenko Tadi Kemudian Dari Pak Sunari Semuanya itu Untuk membicarakan Soal bagaimana Petani Pihak Kemenko Bisa Berkelanjutan Bisa Lebih sejahtera Untuk Misalnya Pihak Kemen Untuk Legalitas Atau Misalnya itu Untuk Supply chain Yang Apa namanya Yang Clean and Clear Karena sekarang Itu kan Kita tahu Bahwa Zamannya Itu adalah Zaman Sustainable Semua Perusahaan besar itu Ya mau produk Yang seperti itu Mau produk Yang Sustainable Jadi Semuanya itu Harus kita Persiapkan Kemudian Bapak dan Ibu Ini salah satu Inovasi yang kami Bikin juga Untuk Penggota Karena kan Kita selalu Teriak-riak Petani Sari Tual Tentang Tidak Terhubung Dengan Pabrik Sekarang Itu Sedang Kami Develop Sistinya Untuk Khususus Penggota Jadi Ini bisa Di Download Di App Store App Store Itu Petani Sawit Kalau kita Klik Ini Nanti Akan Muncul Seperti Dan Kemudian Bisa Di Instal Seperti Apa App Ini Kami Sebut Itu Grab Sawit Dari Dari Grab Savit Agar Bisa Dengan Pendekatan Teknologi Membuat Petani Lebih Terhubung Lebih Berjaring Dan Lebih Mengenal Dunia Yang Yang Lain Sehingga Kita Menghukumkan Dengan Proyek Sepertinya Yang Yang Di Dalam Apps Itu Ada Kayak Modul Ada Modul Pelatihan Jadi Kalau Misalnya Petani Mau belajar Soal Budaya Savit Klik Klik Aja Modul Dan Itu Bisa Dipelajari Kemudian Itu Hal Hal SDB Jadi Kalau Misalnya Petani Itu Kami Sedang Mau Dicoba Sebenarnya Di Lapangan Dengan Tantang Kami Yang Sudah Ditatakan Kami Akan Coba Menghubungkan Dengan Dinas Jadi Kalau Misalnya Petaninya Itu Sudah Siap Untuk Buat SDB Dengan Datanya Itu Tinggal Pencet SDB Kemudian Dinas Itu Nanti Akan Melihat Nanti Dinas Itu Kemudian Akan Turun Kelapangan Membuat Melakukan Penguruan Dan Begitu Begitu Juga Hal Saprodi Dan Go Trainer Kami Akan Melayanya Apa Membuat Semacam Layanan Go Trainer Ini Serang Lebih Kalau Misalnya Patopan Begitu Ya Atau Pak Eri Nyang Yawan Sebagai Trainer Untuk Berdaya Savit Dan Itu Memang Tertar Di Dalam Apa Namanya Apps Ini Dan Kemudian Nanti Dilengkapi Dengan Sisi Yang Ada Pengalamannya Kokopan Bagaimana Berapa Tahun Melulah Kelapa Savit Sering Ya Seperti Sisi Vila Seorang Trainer Kemudian Kalau Misalnya Petaninya Itu Bisa Saya Suka Dengan Pak Saya Suka Dengan Iri Kurnia Nanti 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 Kemudian Kita Coba Buat Inovasi Agar Petani Lebih Mudah Terlayani Oleh Satu Ketika Misalnya Birokrasi Di daerah Sulit Dan Kemudian Fasilitas Teknologi Sekarang Itu Bagus Kenapa Kemudian Tidak Kita Manfaatkan Itu Hal Itu Bukuk Bibit Dan Semuanya Akan Kita Lengkap Dan Sedang Masuk Dalam Proses Dicoba Di Kabupaten Sanggau Dan Sekadau Ini Sedang Kita Coba Semua Tapi Ada Juga Inovasi Inovasi Yang Lain Proses Pemberdayaan Tetani Sekarang Itu Kan Begini Desentralisasi Itu Tidak Sampai Di Kabupaten Tetapi Sampai Di Desa Desentralisasi Yang Seperti Apa Desentralisasi Sudah Lengkap Paket Komplek Bukan Hanya Berikan Kebenaran Tetapi Juga Anggaran Pun Diberikan Jadi Kalau Misalnya Para Petani Sabit Di Desa Misalnya Teriak Halo Presiden Ini Desa Kami Sudah Rusak Panjir Segala Macam Ya Sekarang Ini Tidak Perlu Lagi Desa Teriak Tentralisasi Pemerintah Pusat Karena Desanya Sudah Punya Pemerintahan Dan Punya Kemenangan Yang Cukup Luas Dan Anggarannya Pun Ada Jadi Kita Mau Mencoba Menjadikan Pemerintah Desa Itu Bisa Mendesain Desa Sabit Itu Jadi Lebih Sustainable Jadi Kita Sebutnya Desa Sabit Desari DSL Jadi Harus Ada Kebijakan Apa Namanya Perdes Peraturan Desa Sabit Kemudian Itu Proses Pendatan Tentang Tadi Bisa Melalui Tim Di Desa Misalnya Itu Dengan Kaur Administrasi Atau Kaur Pemerintahan Desa Itu Bisa Melakukan Peran Seperti Itu Untuk Memudahkan Proses Pelayanan Terhadap Warga Desa Yang Bapak Beran Ibu Semua Poin Ini Sangat Karena Desa Di Desa Indonesia Sebanyak 75.000 Desa Kurang Lebih 12.000 Itu Desa Sabit Itu Perlu Ingat Dan Anggaran Desa Itu Berkriliun Terlilu Melarik Desa Sabit Dan Sangat Disayangkan Kalau Misalnya Anggaran Desa Itu Tidak Dimaksimalkan Untuk Penguatan Warga Yang Bersambit Inilah yang Harus Kemudian Dibuat Inovasinya Tinggal Kemudian Nanti Dihubungkan Dengan Kabupaten Dan Juga Market Dan Perusahaan Yang Ada Di Luar Ini Bisa Dibuat Model Seperti Ini Dan Proses Pelayanan Desa Itu Bisa Melalui Apa Pendataan Tadi Dan Nanti Bisa Berhubungan Dengan BPN Wilayah Kalau Misalnya Sudah Terlayani Dan Terdaftar Proses Seperti Bumpang Tanah Buku Tanah Buku Tanah Itu Tidak Perlu Lagi Ada Di Mana Mana Tapi Cukup Ada Di Desa Dan Kemudian Buku Tanah Itulah Yang Kemudian Mendaftar Semua Para Petani Sahabit Desa Itu Dan Terhubung Dengan Dinas Yang Ada Sehingga Apa Sehingga Warga Desa Itu Tidak Berbondong Dan Individual Pergi Ke Kabupaten Cukup Saja Koordinasi Dan Terkonsolidasi Di Pemerintah Desa Saya Yakin Semuanya Yang Terpenting Ada Inisiatif Dan Inovasi Untuk Pelawang Pelakannya Oke Ini Mengkorporatisasikan Petani Saya Tidak Perlu Bicarakan Ini Tetapi Ada Beberapa Inisiatif Yang Lain Juga Bapak Dan Ibu Ini 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 Yang Kami Lakukan Di Sekadau Dengan Proses Pendantan Tadi Jadi Dengan Proses Pendantan Yang Kami Lakukan Itu Ya Pemerintah Aera Sudah Mengeluarkan SDB Sebanyak 334 SDB Untuk Para Petani Jadi Apa Yang Kita Lakukan Tadi Ya Lupanya Memperi Manfaat Terhadap Para Petani Kalau Misalnya Petani Ini Sudah Daya SDB Atau Legalitas Yang Lain Dan Juga Pelatihan Pelatihan Daya Itu Ditunjang Begitu Ya Itu Akan Sangat Mudah Para Petani Menuju Proses Sertifikasi ISPO Ataupun RESPIL Ini Membangun Kelembagaan Petani Kita Di Mana Di Kabupaten Sekadau Itu Sudah Bangun 15 Koperasi Dan Perlu Saya Sampaikan Adalah Karena Di Keimantan Barat Itu Proses Permajan Sabit Rakyat Itu Ada Di Sanggau Dan Sekadau Yang Masif Ya Tapi Perlu Ingat Ada SPKS Di Lapangan Itu Yang Memang Sejak Lama Melakukan Tanda Tahan Kemudian Itu Melakukan Penguatan Kapasitas Dan Membangun Dan Mendamping Imperasi Sehingga Tidak Ada Halangan Dalam Proses Pelaksanaan PSR Di Sanggau Dan Sekadau Itu Ini Saya Perlu Sampaikan Secara Terbuka Begitu Juga Bapak 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 Soal Pelatihan Pelatihan HP Ini Tadi Tadi Menyampaikan Pendampingan Itu Di Perkembangan Apalagi Di Sanggau Dan Berapa Pempat lain Di Sumatra Yang Rata-rata Memang Para Pendamping Atau Penyuluh Rata-rata Mereka Tidak Di Bidang Samit Tetapi Untuk Sektor Pangan Dulu Ada Tetapi Sudah Tidak Tau Masih Yang Mereka Para Pendampingan Yang Ada Sekarang Adalah Penyuluh Lahan Pangan Penyuluhan Ketanian Non Sabit Kemudian Kita Membuat Kemudian Satu Pendekatan Yaitu PSL Ini Pelati Sabit Lestali Yang Memang Dilatih Dengan Training Of Trader Secara Terus-terus Dan Itu Dari Petani Sendiri Dan Juga Dinas Yang Ada Dan Para PSL Ini Kemudian Akan Melakukan Pelatihan Kepada Petani Petani Yang Lain Yang Belum Dilayani Oleh Dinas Terkait Waktunya Sudah Lebih Tiga Menit Sebentar lagi Saya akan Selesaikan Bapak dan Ibu Ini yang terakhir Poin dari saya Adalah Ini adalah Poin Terkait Dengan Infresh Nomor 6 Rencana Aksi Nasional Rencana Nasional Rencana Aksi Nasional Sabit Berkelanjutan Di dalamnya Itu kan Memajibkan Rencana Aksi Daerah Jadi Kami DSPKS Sudah Memfasilitasi Pembentukan Rencana Aksi Daerah Saat Berkelanjutan Di Kepupaten Sekadau Dan Juga Ada Di Berapa Tempat Kami Terlipat Di Dalamnya Seperti Misalnya Ada Di Kepupaten Siak Siak Hijau Kemudian Sintang Itu Juga Ada Dan Rencana Aksi Daerah Itu Sangat Konkret Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Perusahaan Oleh Pertani Apa Oleh Pemerintah Apa Jadi Inilah Yang Kemudian Dapat Memberikan Manfaat Bagi Para Petani Sabit Itu Dalam Konteks Pelayanan Pemerintahan Di Daerah Untuk Pemberdayaan Petani Sabit Ini Pak Bupati Kabupaten Sekadau Ini acaranya Tadi pagi Untuk Berdiskusi Dengan Semua Pihak Semua Stakeholders Dan Memang Kita Inisiasikan Dan Kemudian Bupati Sekarang Sudah Meluarkan Peraturan Bupati Dan Semua Perusahaan Sabit Yang Beroperasi Di Kabupaten Sekarang Untuk Melakukan Pembinaan Dan Penderdayaan Dan Membangun Komitmen Dengan Petani Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Untuk Membangun Kemitraan Antara Petani Sabit Dan Juga Perusahaan Perkebunan Dan Tentunya Kalau kita Mau Sertifikasi Sangat Mudah Dan Komitmen Dari Dari Private Sektor Itulah Yang Bisa Menjamin Akselerasi Pemberdayaan Bagi para Petani Dan Juga Bagi Implementasi ISPO Ataupun RSPO Kurang 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 Terlebihnya Saya mohon maaf Terima kasih banyak Pak Untuk Dan Juga Pak Iri Iri Sertifikasi